Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Sony Xperia XZ2 Premium jadi tampilannya seperti ini kebetulan untuk handphonenya aku pegang ini bukan versi global ini adalah versi X Konoha jadi bekas dari Konoha sana untuk seri Jepangnya atau nama Jepangnya adalah SOV38 dan kasusnya adalah seperti ini ya ada tampilan your device is corrupt kemudian handphonenya akan mati lagi setiap kita nyalakan ada tampilan warning warna merah dengan keterangan your device is corrupt kita akan coba untuk melakukan full flashing firmware handphone ini menggunakan kabel data dan komputer jadi langsung saja kita siapkan kabel data langsung kita colokkan ke komputer dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita untuk file yang kita gunakan hanya dua saja yang pertama adalah driver dan untuk drivernya aku gunakan flash tool driver langsung saja kita install kemudian kita klik next-next saja sampai proses installnya selesai untuk di sini opsi yang kita pilih adalah flash mode driver dan flash boot driver kita centang dua-duanya ini kemudian yang lainnya silahkan teman-teman boleh centang boleh tidak yang wajib adalah dua bagian ini flash mode driver dan flash boot driver kemudian kita klik install dan kita tunggu sampai proses installnya selesai kalau proses installnya sudah selesai bisa langsung kita klik finish saja oh ternyata muncul tampilan lagi ya oh jadi seperti ini kebetulan aku sudah menginstall driver untuk handphone Sony ini jadi ada opsi seperti ini silahkan bagi teman-teman yang belum menginstall lanjutkan proses installnya sampai selesai bagi teman-teman yang sudah menginstall maka tidak perlu untuk menginstall ulang driver ini kebetulan di sini aku sudah menginstall jadi aku lanjutkan untuk ke file yang kedua yaitu ada firmwarenya sov3852.0.c.5.295 langsung saja kita ekstrak klik kanan ekstrak di sini dan untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi kemudian bisa kita klik OK dan kita tunggu sampai proses ekstrak file-nya selesai setelah selesai nanti akan muncul sebuah folder hasil ekstrak file firmware-nya bisa kita cek dulu untuk folder yang sudah kita ekstrak ini ini dia isi dari firmware Xperia XZ2 Premium atau sov38 kita akan flashing handphone ini menggunakan firmware tersebut oke sekarang kita hubungkan handphone ke komputer dengan cara tekan dan tahan tombol volume bawah kemudian sambil menekan tombol volume bawah kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data sampai warna LED indikatornya dari warna merah berubah menjadi warna hijau berarti handphone sudah berada dalam posisi flash mode apabila posisi handphone kita dalam kondisi bootloop handphone tidak mati tapi masih menyala di posisi logo maka teman-teman bisa hubungkan dulu handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian matikan paksa dengan menekan dan menahan tombol volume atas dan tombol power setelah handphone mati dengan cepat teman-teman bisa menekan tombol volume bawah maka handphone akan otomatis masuk ke flash mode dengan LED indikator warna hijau kemudian di dalam folder firmware yang sudah kita ekstrak tadi kita cari file dengan nama newflasher.exe atau newflasher.exe ini dia dengan logo hitam putih kita bisa jalankan file newflasher.exe ini dengan cara kita double klik sampai toolnya berjalan untuk tampilan toolnya adalah command prompt seperti ini kemudian tinggal kita baca aja perintahnya disini bisa kita ketikkan huruf N aja kemudian tekan enter kemudian kita ketikkan lagi huruf N kemudian tekan enter ketikkan lagi huruf N kemudian kita tekan enter pokoknya yang kita pilih adalah N semua jadi semua konfirmasi untuk opsi flashnya kita pilih huruf N apabila di tengah perjalanan muncul lagi konfirmasi silahkan teman-teman bisa pilih N saja dan tekan enter selanjutnya tinggal kita tunggu aja sampai proses flashingnya selesai untuk durasi flashingnya ini tidak membutuhkan waktu yang lama mungkin hanya sekitar 2 sampai dengan 3 menit saja namun semua data yang ada di handphone ini akan hilang tanpa terkecuali misalnya seperti foto, video, aplikasi, kontak, catatan semuanya akan hilang untuk proses flashing full firmware seperti ini biasanya bisa untuk mengatasi hampir semua kasus error software kecuali akun Google karena walaupun sudah kita full flashing akun Google tetap minta verifikasi saat kita lakukan setup nanti agar handphone bisa kita setup sampai ke tampilan menu teman-teman harus ingat akun Google-nya atau bisa ingat kunci layarnya antara 2 opsi itu untuk firmware yang aku gunakan ini adalah versi originalnya untuk seri Sony Xperia SOV38 bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan emailnya untuk mendapatkan sinyal tidak perlu khawatir karena memang sinyalnya tidak akan hilang sekalipun kita flashing ulang ke firmware-nya dengan catatan yang didaftarkan adalah email handphone ini oke sekarang untuk proses flashingnya sudah selesai perhatikan ada tampilan seperti ini press any key to continue dan kita akan coba cek dulu ke handphone-nya kita bisa lepaskan dulu kabel data sebelum kita nyalakan handphone ini kemudian untuk menyalakan handphone-nya kita bisa tekan tombol power tekan dan tahan saja sampai muncul logo di layarnya kita tunggu sebentar ini handphone masih dalam posisi flash mode dengan indikator warna hijau atau lampu led warna hijau kita coba tekan dan tahan tombol power-nya dan kita tunggu sebentar sampai muncul logo Sony di layarnya perhatikan sudah tidak ada tampilan error lagi yang artinya proses flashingnya sudah selesai atau berhasil kita tinggal tunggu saja sampai loadingnya selesai untuk loading ini biasanya lebih lama daripada proses flashingnya jadi teman-teman harap bersabar tunggu saja proses loadingnya sampai dengan selesai apabila kondisi baterainya kritis di bawah 10% silakan teman-teman kembali menghubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data agar handphone dalam posisi charging mode sehingga pada proses loading seperti ini handphone tidak kehabisan baterai kemudian apabila kita tidak tahu kondisi baterainya lebih baik untuk jaga-jaga kita hubungkan saja handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian untuk durasi loadingnya ini kita percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loadingnya selesai ada tampilan seperti ini tampaknya untuk kondisi baterai pada handphone ini memang kritis ya baru mau masuk ke tampilan menu handphone langsung otomatis mati lagi mungkin saja kondisi baterainya lemah nanti kita akan coba untuk cas dulu jadi proses flashingnya sudah berhasil handphone tidak muncul tampilan error lagi di layarnya namun memang kita belum berhasil masuk ke tampilan menu apakah memang kondisi baterainya yang lemah atau ada masalah lain nanti kita akan cek lebih lanjut yang jelas proses flashingnya berhasil dan firmwarenya juga tested terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati